Kalau kata orang zaman dulu, kusta ini adalah sebuah kutukan Semacam bercak-bercak dan kayaknya menular juga sih Penyakit menular, kulitnya nanti jadi ada bercak-bercak bisa sampai diaputasi Ya ampun, jangan sampai deh, soalnya agak seram juga kan Bingung juga sel di mana? Kalau saya menyenangkan untuk berobat secara rutin Suruh orangnya cek ke dokter, soalnya kalau dibiarkan bisa menular Kusta? Apa itu kusta? Yuk kenali kusta lebih dalam Kusta berasal dari bahasa sansakerta yang berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum Kusta disebabkan oleh Mycobacterium lapre Kusta menyerang berbagai bagian tubuh seperti saraf dan kulit Bila diabaikan, kusta dapat menyebabkan glaucoma atau kerusakan saraf mata yang dapat berakibat pada kebutaan Mati rasa pada area yang terkena kusta Perubahan bentuk wajah karena pembengkakan Mengalami disfungsi ereksi dan kemandulan pada pria Serta kerusakan saraf permanen Indonesia merupakan negara dengan penderita kusta terbanyak ketiga di dunia Setelah India dan Brazil Berikut merupakan jumlah kasus kusta di dunia dan grafik kusta di Indonesia Ya ampun, ternyata kusta cukup seram ya Tenang, jangan panik dulu Jangan sampai ada dusta di dalam kusta Berikut merupakan mitos dan fakta seputar kusta Yang pertama adalah kusta itu disebabkan oleh bakteri Jadi bukan disebabkan oleh dosa atau kutukan Yang kedua adalah kusta tidak menyebabkan anggota tubuh mudah lepas seperti penyakit syarat Yang ketiga adalah kusta memang menular Tetapi harus melalui kontak langsung dan itu terjadi secara intens Yang terakhir adalah kusta memang bisa menular Tetapi tidak menular ke semua orang Kusta hanya menular kepada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah Ternyata kusta dapat dicegah loh Pertama dengan berada di lingkungan yang hangat Karena semakin panas cuaca Maka bakteri penyebab kusta semakin cepat mati Yang kedua carilah informasi mengenai tanda-tanda penyakit kusta Agar dapat melakukan tindakan pencegahan Yang ketiga adalah jaga daya tahan tubuh Karena daya tahan tubuh yang baik dapat meminimalisir resiko terkena kusta Taukah kamu bahwa musuh terbesar dalam upaya penanggulangan kusta Adalah stigma yang melekat pada penyakit ini Stigma merupakan pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif Sehingga seseorang mendapat perlakuan yang tidak baik di tengah masyarakat Hal ini menyebabkan orang enggan untuk berobat karena takut dicemoo Dan pada akhirnya rantai penularan kusta terus berlanjut Mahatma Gandhi merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan India Namanya juga tak lepas dari perjuangan melawan stigma tentang kusta Semasa hidupnya Gandhi rajin berpuasa Pada tanggal 30 Januari 1948 Gandhi dibujuk untuk membatalkan puasanya Dan ia setuju dengan syarat segelas cus yang dibuat oleh sahabatnya yang mengidap kusta Pada hari yang sama Gandhi ditembak sehingga meninggal dunia Sekarang Gandhi dikenal sebagai bapak anti kusta se-Asia Dan hari anti kusta di Asia ditetapkan pada hari minggu terakhir pada bulan Januari Selain Mahatma Gandhi, Bunda Teresa juga merupakan figur panutan Karena mau melayani para pengidap kusta tanpa pandang buluh Semoga orang yang kena penyakit kusta ini bisa langkah sembuh Terlihatin, soalnya kusta ini cukup berbahaya Cukup terlihatin sih sebenarnya kalau sama penyakit kusta ya Tapi sekarang aku agak-agak percaya gitu soalnya banyak informasi yang kawasan tentang kusta Terlihatin sih, karena angka penyakit kusta di Indonesia ini ternyata cukup banyak Semoga orang yang kena penyakit kusta ini bisa langkah sembuh dan dikerima oleh masyarakat Harapannya sih masyarakat bisa lebih memilai informasi ya Supaya nggak termakan toak dan apalagi diskriminasi sama orang-orang yang kena kusta itu menyebabkan banget Semoga orang-orang nggak salah kaplah lagi tentang kusta Dan untuk pasien kusta, stay strong Terima kasih